Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi bersama Cina Kekanda Ya, sebab-sebab sekalian Di konten-konten sebelumnya Saya membuat informasi untuk arus soliditas Secara sepangeran ya, dan berikut juga Untuk arus dari Tomo sampai ke Ruas Tomo sampai ke Sembilang ya Nah, kali ini saya ingin mencoba Ingin masuk ke gede ujung jahat Tapi lewat jalan Cikamurang Saya kebetulan ada di Tomo Jadi kita nanti akan ada Ke Cijelang ya Di sebelah kanan, itu ada belok kanan Dan sebelah kiri, itu nanti ada belok itu ke arah Sembilang Ya, dan ini kita Nah, ini kalau ke kiri, ini ke arah Bandung ya Ini jalur nasional Dan saya akan masuk ke jalur ini Nah, kita akan masuk nanti ke GTO Ujung Jaya Oke, simak perjalanan Kakanda Perjalanan menuju Ujung Jaya GTO Ujung Jaya melalui Cijelang Bersama Kakanda, England Indonesia Mantap Ya, sebab sekalian Ada teman-teman yang menanyakan Berapa lama ya, kebetulan sekarang jam 7 lebih 10 ya Saya berada di Tomo barusan Di Persimpang Tomo, Simpang 3 Dan saya akan masuk ke GTO Ujung Jaya Ya, oke Dari sini 7.10 Nanti berapa menit ya Dari Tomo Ini dari sini Sehingga nanti kita bisa mengukur ya Kalau teman-teman ingin ke Kadipaten Apakah nanti exitnya di GTO Kertajati Atau mending di sini Ya, di GTO Ujung Jaya Baik Kita akan mereview untuk kolisi jalan Sempat sekalian Jalan memang di sini sudah di Hotmic Namun ternyata bergelombang ya Di sini hati-hati Sempat sekalian Banyak sekali yang bergelombang Pertama untuk sepeda motor ya Anda jangan Kencang-kencang di sini Banyak sekali Kondisi jalan yang Bergelombang ya Tuh Ini kalau pakai Ini kebetulan pakai GoPro Jadi nggak berasa Nah ini Tuh Goyangannya luar biasa Jadi sekali lagi Kita akan mengukur Mengukur Ngecek ya Karena saya sendiri sudah lama nih Tidak lewat sini Ada teman-teman yang bertanya Untuk Memantau Jalan ya Di Arah Tomo Ini tembusnya ke Subang Sampai sekalian Kalau Anda Pernah naik mobil Ke Bekasi ya Itu ada yang lewat sini nih Ada bis ya Ada bis yang 3 per 4 Disini memang hutan Melalui hutan Kadang kalau Perjalan malam Saya tidak berani lewat sini Disini tembusnya Keci kemurang Keci jelak Nanti akan menemui GTO Ujung Jaya Simak terus Sampai akhir ya Sampai sekalian Kita mudah hurufi Agar kita bisa Mengambil gambar Lebih Cepat ya Masih ngantri Saya juga lupa lagi nih Oh iya Nanti dari sini Juga nanti bisa Belok kanan Masuk ke Kertajati ya Sampai sekalian Oke Kita dahulu Ini adalah Wana Jaya ini Wana Jaya Ternyata Desa Wana Jaya Ya jalannya Agak Sekali lagi Bergelombang Anak Soti-hati Nah ini Sempat sering Kondisi jalannya Ini dusun Tegal Wangon Desa Pelabuhan Ternyata nih Oke Saya juga kurang Kurang paham ya Nama-nama kampung Dan nama-nama desanya Yang terkala kesini kan Cijelag Cikamurang Kesannya Kesubang Kebetulan Nanti akan Melewati juga Sungai Cimanuk Eh sungai Cikandung ya Oke Dan Disini Kesawahan Ke arah Ke arah Ujung Jaya ini Memang kesawahan Bagus-bagus ya Malah pernah Ada satu Apa namanya Percontohan Pelet Project Tentang Sawah disini Panen padi Pernah ekspor Kalau gak salah Oke Nikmat ya Indah nih Kalau lagi Menghijau Disini juga Mendominasi Buah-buahan Penghasilan Buah-buahan Disini Buah gincu Ini sudah masuk Ke Ujung Jaya Sebat Sekian Ya Kecamatan Ujung Jaya Sudah masuk Ke Kecamatan Ujung Jaya Oke Jadi Kebetulan memang Ada teman-teman yang bertanya Bagaimana kondisi jalan Kalau Anda keluar dari Gita Ujung Jaya Ke arah Tomo Ke arah Kadipaten Nantinya Itu bisa kan Ini jalannya nih Jadi Jalannya ternyata Ya menurut saya Segini bagus lah ya Memang tadi ada Sedikit bergelombang Ada jelajar tentu ya Bergelombang yang memang Harus Anda hati-hati ya Karena nanti berdapat kepada Bisa kecelakaan tunggal ya Akibat Jalan yang rusak ya Oke ini kita masukin Ke Kecamatan Kotanya ya Ini masuk Mau ke kotanya Apa namanya Ujung Jaya nih Mantap ya Saya sendiri Kalau begitu paham nih Ujung Jaya ini Ya Sampai-sampai keren Ini ya Lalu Sekitar 15 menit Setelah Tomo Di sini juga ada Pomp bensin ya Anda jangan khawatir Ya ada Pomp bensin memang Tidak betul besar Tapi Sepertinya ini Bagus ya Di sini tidak ada Tulisan 24 jam memang Berarti memang Tidak 24 jam ya Oke Artinya ini meskipun Di area Pesawahan ya Tapi ternyata Ada pomp bensin ya Jadi kalau Anda Dari Tomo Memasuki ke Area Cikamurang ini ya Dan nanti akan Masuk ke GTO Ujung Jaya Anda bisa isi bensin dulu Barusan di Pomp ya Di sekitar 15 menit ya Dari Tepat pada Pukul 7 Lewat 15 barusan ya Lewat 16 malah Maaf Lewat 16 menit Terusnya berat Jadi sekitar 16 Sampai 16 sampai 17 menit lah ya Anda sudah tiba Di pom bensin di sekitar Ujung Jaya Di sekitar Ujung Jaya ini ya Ya sahabat sekalian Ujung Jaya Di sini panas ya Nampak sebelah kiri Di sini ada Kebun Jati ya Dan memang Di sini Biasa seperti itu ya Tapi pesawat juga Di sini bagus Malah kalau tidak salah Di daerah Ujung Jaya Juga ada Ada Apa Tembakau ya Kalau tidak salah Tembakau Biasanya itu Mas Apri Apri Sebroto tuh Yang suka menaikan Drone itu Di kebun Tembakau Juga ada Apa Sayur-sayuran ya Kacang-kacangan juga ada Karena kebetulan Saudara saya ada di sini Kalau Main ke rumah saya Biasanya dia bawa Hasil panen ya Di sini juga ada Warung-warung Sampai sekalian Anda bisa menikmati nanti Tentu dengan Khas pedesaan ya Oke sudah Tadi jam 7 Lebih 10 ya Oh tadi sorry 7 menit ya Tadi jam 7 Lebih 10 Jadi tadi Dari Pomp bensin Dari Tomo ke Pomp bensin Itu 7 menit Sorry-sorry Karena tadi kita berdekat Jam 7 Lebih 10 Di Tomonya Di Simpang 3 Nah sama sekalian Di depan Ini ada Ada pertigaan Ini sebelah kanan Tukar ada petunjuk kan Nah ini ke Kertajati Belok Kertajati Artinya ini masuknya Ke Desa Kertajati Kecamatan Kertajati Oke kita masih lurus Dan kita akan Sebentar lagi Kita akan sampai Ke GTO Ujung Jaya Nah di sini dekat ya Nah ini jalur yang lurus Yang ke kiri Ini jalur konvensional Yang dulu ya Jalur konvensional ini yang dulu Kalau saya ke Buah 2 Ke Congeyang Itu ke situ Keluarnya Anda juga di sini bisa Ke Sumedang Lewat situ ya Barusan Dan tembusnya Nanti kita juga akan Berada di samping Jalur tol ya Dan juga akan Melintasi ke Jembatan Gunung Puyuh Termasuk juga Jembatan Kadongdong Wih keren keren Oke di depan GTO Ujung Jaya Kita sudah sampai ya Dan saya akan Istilah dulu Memantau kondisi Arus lalu lintas Lalu menikmati Secakir kopi ya Joss Mantap mantap Oke Jalan di sini sudah bagus Barusan di Aspal Karena kemarin Mau datang Pak Presiden Pak Presidennya Nggak jadi Lewat sini Aduh 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 Oke Inilah Ujung Jaya Sambat sekalian Dan inilah GTO Kita sudah tiba Jadi berarti Dari Tomo Kesini Ini hanya 15 menit Sambat sekalian Nah Bentar Saya jadi Punya kesimpulan Oke Saya punya kesimpulan Berarti Kalau Anda Dari Tomo Daripada Kekadipaten Lebih baik kesini Lurus Betul Lebih baik lurus Lebih dekat Ya Nah itu kan Lurus Itu karena Jakarta Oke Oke saya akan Coba Ah ini Menikmati lus Canggir kopi disini Joss Mantap 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 Selalu Saja ada kopi Ini situasi Di Underpass Ujung Jaya Ini Ke arah Si Pali Dan ini Kita bisa menikmati Di bawah Jembatan Tol ini Kita menikmati Ada Warkop Dan nasi kuning Pokoknya disini Anda bisa menikmati Kopi itu Sebelum ada Masuk Tol Karena kalau Tol Sundaung ini Sampai Cidu ini Belum ada Res area Anda bisa menikmati Dan ke arah sana Itu ke arah Jakarta Dan saya akan Kopi dulu Di sini juga Ada pemeliharaan Jalan Tol Ngedipelihara Kan Terusakan Kita menikmati Ada bala Bala Ada nasi kuning Sampai sekalian Demikian perjalanan Berusaha Dari Tomo Pertigaan Sampai ke sini Ternyata Ini hanya Tadi saya berkat Jam 7 Lebih 10 Sampai ke sini Jam 7 Lebih 30 Artinya Hanya 20 Menit Itu Kecepatan Yang lambat Untuk kursi jalan Sekali lagi Bagus Ada Artinya Kalau dari Tomo Sebaiknya lewat sini Di sini Masuk kita ke GTO Ujung Jaya Oke demikian Dan barusan Saya ketemu Di warung Di sana Dia bilang Saya mirip Andre Taulani Demikian Dari Andre Taulani Dilaporkan Di Ujung Jaya Bersama Andre Kata Jos Ayo Andre mau jalan dulu Ini kelasnya Kayak Andre Mau Kayak Andre Tau Lati Padahal Jauh Oke Kita Berkat ya Kita akan Langsung Mau duduk ke Bandung Oke Yo Barang Saya akan Sokto Sebelumnya Saya akan Ngecek dulu Emannya saya Baga Berapa ya Oke Masih 200 Berapa 230 Oke 200 3000 Cukup ya Oke Mari kita Perjalanan Bersama Andre Saya di sana Ada Taulani Ya Allah Emang betul kah Oke Sembilan Oke Terima kasih Untuk sesuatu yang telah menonton Di celaka kanda Dan sekali Mohon dukungnya Untuk di share Dan di like Comment Terima kasih Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita masuk Terima kasih Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di Sampai jumpa di